Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar teman-teman semuanya? Kabarnya baik apa gimana nih? Masih semangat puasanya hari ini? Puasa bener Puasa Alhamdulillah ya, masih semangat ya Di puasa hari ini, hari ke-10 atau ke-11 kita berpuasa ya Selamat bergabung untuk seluruh kru dari Colorful World Indonesia Dan juga seluruh peserta yang sudah menghadiri Colorful Class pada hari ini Masih bersama saya, Devina Fajri ini yang akan memandu acara yang luar biasa hari ini Seperti biasa nih ya, sebelum mulai Aku bakalan kasih tagline Kalau aku sebut Colorful Class, kalian semua bilang Ah, mantap gitu ya Kita coba ya Biar semangat nih ya Colorful Class Ah, mantap Sekali lagi dong, sekali lagi Colorful Class Ah, mantap Alhamdulillah kasih semangat berarti ya Oke, tanpa berlama-lama lagi Aku akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber pertama kita nih ya Dia adalah salah satu rekan aku Disini namanya adalah Mas Miko Dewa Aktifitasnya adalah seorang video editor dan motion artist dan juga orang yang makunya paling ganteng nih di Colorful Wah, udah begitu Wah, udah keingat ya Luar biasa Niko Kali ini Mas Niko akan sharing sedikit tentang editing dan efektivitasnya. Untuk itu kita langsung sambut aja ya, Mas Niko silahkan. Mas Niko, apa kabarnya? Baik, baik. Gimana nih, topik hari ini apa nih yang mau dibahas nih Mas Niko? Ya, hari ini cuma ngebahas tentang basic editing bagi semula yang menggunakan software Adobe Premiere Store. Oh, untuk pemula ya. Nah, disini saya menceritakan tentang pekerjaan saya sekarang. Saya sekarang sebagai video editor, setelah itu motion artist, colorist, dan BIT. Nah, video editornya kerjaannya cuma kayak yang edit menggambung-gambungkan video. Nah, kalau motion artist itu yang dimana kayak menggerakkan efek atau memvisualkan cerita itu. Tapi dengan gambar-gambar yang abstrak atau apapun itu yang sesuai dengan klien. Kemudian harus ya untuk menggrading sebuah video-video. Dan BIT tuh yang dimana kayak digital imaging teknisi. Yang dimana tuh kayak berhubungan dengan kamera. Jadi ya saya selama ini kayak berkecumbung juga untuk berkolaborasi dengan DOP. Nah, ini fotografi saya. Silahkan dilihat. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Itu contoh portofrio saya yang selama ini saya kerjakan. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan ke kalian-kalian, penonton. Editing tuh menurut kalian apa sih? Ada yang tau gak sih menurut editing? Secara simpel aja lah maksudnya. Berubah! Ada yang tau gak editing ke apa? Mengedit! Edit! Edit! Edit apa emang? Edit apa? Ya, karena tuh emasnya mau edit apa? Tergantung! Tergantung! Sebenernya kalo dibilang editing tuh lebih disimpulkan. Menggabungkan beberapa set menjadi suatu keuntuhan yang itu. Dan mempunyai cerita yang bisa disampaikan ke penonton itu sendiri. Kalo misalkan film kan, film tuh bisa dilihat kan juga gambar yang bergerak lah. Itu kurang lebih sama sih sebenernya sama editing. Yang penting tuh ketika kita ngedit, kita harus mempunyai suatu pesan yang bisa disampaikan ke penonton itu sendiri. Nah kalo misalkan penonton itu udah apa namanya? Udah mendapatkan pesan yang kita edit, yang kita edit sendiri. Nah itu kita bisa dibilangnya itu berhasil lah. Bisa disampaikan penonton itu. Yuk! Oke! Nah disini metode editing ada dua. Yang pertama Linear Editing dan Non Linear Editing. Nah, tanya lagi nih. Tau gak Linear atau Non Linear? Gatau! 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 Gatau gak? Gatau! 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 Nah disini tuh Linear Editing tuh Linear adalah... Sebenernya gampang gini, Linear itu yang berurutan. Kalo Non Linear itu yang gak berurutan. Contoh kayak Non Linear itu ada kayak footage insert. Nah itu udah pasti Non Linear. Kalo misalnya Linear yaudah perjalanan dari pagi sampe malem tapi tanpa ada insert-insert. Itu perbedaannya. Kayak misalkan ada dokumenter. Tapi itu dibolak-balik pagi, siang, nanti siang ke malem lagi itu pasti dia jatuh Non Linear Editing. Sedangkan kalo Linear Editing tuh ya pasti berjalan secara dinamis. Gampangnya itu. Nah tapi sebagian itu harus paham tentang 2 metode ini. Kalo misalnya gue gak paham udah patah nanti selanjutnya. Lanjut. Lanjut. Sinkronize audio dan video. Nah ini tuh saling berkaitan. Yang dimana tuh pasti setelah mendapatkan bahan footage dari kamera. Itu orang. Sebenernya itu jatuhnya di IT sih. Tapi bisa ke editor juga. Nah itu tuh pasti pertama-tama foldering dulu. Kemudian converting. Kenapa bisa dibilang converting? Bisa aja tuh. Valfight itu gede. Itu pertama. Yang ketiga itu ada sinkronize. Nah itu harus disinkron dulu sama audio dan video. Biar menyatu gitu. Dan yang selanjutnya assembly. Assembly. Assembly itu tahap awal-awal di software itu sendiri. Yang dimana tuh assembly tuh. Cuma apa namanya. Ngedrop atau apa ya. Menaruh semua bahan video itu secara ancak lah. Tapi tetap berurutan. Karena kan ngeset kan ada urutannya tuh. Nah itu. Nah tahap selanjutnya tuh ada. Ravcut. Ravcut ini termasuk di tahap offline editor. Ravcut itu dimana kita tetap ngedit. Tapi udah mulai mau perhalus. Tapi masih secara kasar ya. Itu disebut Ravcut. Ya potongan kasar lah. Nah setelah Ravcut itu ada finecut. Finecut itu adalah potongan secara halus. Nah ini finecut ini udah termasuk ke tahap online editor. Nah selanjutnya ada tahap picklock. Yang bisa dibilang lah. Gambar yang dikunci. Nah maksudnya tuh. Kenapa ada perbedaan finecut sama picklock. Nah finecut itu setelah kita bener-bener udah mematangkan. Mematangkan hasil editan kita. Nah mau gak mau kita gambar itu harus di lock. Bener-bener di lock. Biar gak ubah-ubah lagi gitu. Nah setelah tahap picklock. Barulah kita berani. Kita apa nanya. Kita kasih ke tahap. Ke sound design. Atau misalkan ke orang-orang bagian. Visual effect. Atau coloring. Nah itu. Nah setelah misalkan udah. Apa nanya dapet. Semua bahan. Misalkan dari sound. Dari visual effect. Nah kita kembali lagi. Ke tahap online editor. Barulah kemerit keringin. Dimana semua digabungkan. Jadi satu pengutuhan. Nah seperti editing yang kalian tau itu apa nih guys. Ada yang tau gak? Corel Draw. Aduh Corel Draw. Nah itu kan edit. Ada yang tau gak seperti editing itu apa? Tick-tack video. Apa aja lu? Filmora. 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 Tick-tack video. Tick-tack. Tick-tack. Tick-tack boleh Tick-tack. Tick-tack boleh Tick-tack. Tick-tack boleh Tick-tack. 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 Sebenernya software editing tuh banyak. Tapi mungkin yang lebih. Apa ya lebih terkenal. Atau lebih umumnya. Ada beberapa doang. Nah. Ini dia software editing yang. Umumnya ada Premiere Pro. Terus ada Penacad Pro. Terus Da Vinci Resolve. Sony Vegas dan Avid nah tapi itu ya yang bener-bener secara umum banget tuh menurut saya ya menurut saya yang pertama Adobe Premiere yang kedua Sony Vegas yang ketiga Venacatro kenapa saya bisa bilang ya bilang itu karena Adobe Premiere Pro itu lebih banyak plug-in atau mencari apa ya kita kan ya saya masih ini ya masih pengguna KW ya KW nah itu masih banyak itunya lah pokoknya itu yang kedua Sony Vegas Pro yang ketiga yang ketiga tuh Venacatro kenapa yang ketiga Venacatro tuh karena ya Mac itu kan makal nah itulah karena alasannya itu juga yang keempat pasti Davison Shop karena Davison Shop itu sendiri lebih mengutamakan ke coloring sih bukan ke bagian edit filmnya tapi masih banyak orang yang menggunakan Davison Shop itu buat ngedit video yang kemudian terakhir pasti Avid Avid itu sendiri setahu saya banyak tapi bagi pengguna filmmaker bener-bener filmmaker maksudnya untuk kebutuhan film besar gitu dan jarang ditemukan untuk komersial kayak misalkan proper itu jarang sekali tuh nah misalnya saya ingin berbagi tips lah untuk bagi pemula editing di software Adobe Premiere Pro kalian bisa melihatlah ini temen pertama kali kalau misalkan kalian untuk buka software Adobe Premiere Pro disini ada timeline kayak misalkan open projectnya lah nah disini kalau misalkan kalian-kalian masih bingung ya maksudnya udah ngedit cepet-cepet tapi masih kurang efektif lah misalnya ingin membagi tips lah di sini ada di kalian-kalian tuh bisa pergi ke efek nanti disitu paling bawah itu ada kayak apa namanya ada folderin lah kalian tuh bisa bikin folder baru gitu folder baru itu maksudnya tuh folder baru kalau kalian sering pakai efek misalkan deep to black atau deep to wet nah itu bisa dia ditarik efek itu ke aman masukin ke folder yang kalian buat itu nah nanti kalau misalkan kalian mau butuh deep to wet atau deep to black lagi tinggal buka build folder yang kalian buat itu jadi nggak usah dicari kayak nggak usah diketip lagi kayak deep to black ga usah cashernya kita ngetip lagi nih kayak pake green screen lah folder Adobe Premiere Pro tuh kalau green screen pake Ultra Ultra key lah ya nama efeknya nah kita kan di sini kita ngetip lagi Ultra key nggak usah kita tinggal buka folder kita cari Ultra key langsung drop udah udah sih gampang ya gitu nggak usah ribet-ribet lah iya tuh lanjut nah disini saya ingin membagikan tips-tips yang sangat dibutuhkan sekali lah bagi semua editor tapi disini kan saya mengutamakan ke Premiere dulu nah disini kuncinya disini banyak banget nih shortcut-shortcut yang harus kalian apakan sekalipun saya sendiri ya saya sendiri tuh nggak mengapakan semuanya tapi ini perlu banget ya tetapi ini kan kembali lagi bisa disetting ke kita sendiri kita mau nyapin apa ini apa gitu ini tapi dibutuhin banget sih nggak mungkin kita tanpa ini ini bakal lama sih kalau tanpa ada sultan mau nggak mau kan kita harus ngapain gitu pasti dibutuhin untuk nantinya gitu harus dibutuhin harus 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 nah nah ini dia bluffin the template yang bener-bener apa namanya yang bener-bener dibutuhin lah maksudnya yang sering dicari yang sering ditunggu-tunggu yang sering ditunggu update-nya malah yang pertama tuh ada esensial graphic esensial graphic itu maksudnya ke plugin tapi plugin esensial graphic ini bisa ditemukan itu baru update ke itu baru bisa premier ke 2018 ke atas yang maaf-maaf aja ya pengguna ada primer yang CC 2018 ke bawah itu nggak bisa memakai esensial graphic ini karena butuh update terbaru lah nah tetapi kita bisa memakai esensial graphic ini bisa udah pakai tapi nggak lengkap nggak nggak lengkap lah semuanya belum lengkap belum bagus belum bagus semuanya gitu nah mau nggak mau kita harus apa namanya mendownload lagi dari luar gitu download tambahan tambahan mungkin ada sekitar berapa ya lima ratusan esensial graphic itu kayak motion lah motion text gitu kayak lower third gitu kalau kalian tahu ya lower third apanya kayak dibawah lagi berita nih dibawahnya ada kayak nama atau berita gitu nah itu ada link sekitar power tuh sekitar 300an atau berapa gitu kalau untuk motion atau text gitu itu bisa 200an juga itu kurang lebih 500an lah itu nah yang kedua ini ada namanya handy seamless transition tau nggak ini maling kalian tau nggak handy seamless transition nggak tahu 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 nah kalau yang handy seamless transition itu apa ya ada nama lainnya yang kalian pasti tahu namanya jump transition nah ini orang-orang kan nyebutnya pada kayak jump transition jump transition nah ini nama lengkapnya ini handy seamless transition yang lebih tepat lah ya itu jangan lagi lah kita nyebut jump transition tapi boleh kodanya nggak bisa disalahkan tapi lebih elegan lah handy seamless transition gitu itu itu nah ada apa namanya kita disuruh lagi untuk mengekat 5 detik sebelum perpindahan dan 5 detik setelah transisi itu itu agak ribet ya dan itu juga mungkin jum transisi ini cuma sekitar ada 10 sampai sekitar 10 sampai 50 lah saya juga kurang tahu ya karena saya bukan pengguna ini di premiere tapi kalau misalkan di after effect ini cuma kalian motong di perpindahan transisi abis itu kalian ngedrop di pas bagian tengah-tengah perpindahan itu itu lebih gampang cuma ngedrop doang nah ini ini kalau di after effect ini bisa sampai 100-an mungkin sekitar 500 jum transisi tapi lebih berat dan lebih bervariasi banyak banget mungkin nggak cuma jum mungkin ada kayak efek apa kayak colding colding itu kayak ibaratnya menguap dingin itu ada tapi kalau di primer nggak ada terus kayak ada glitch mungkin nggak ada kalau di primer kalau di effect ada itu banyak bakokannya nah yang terakhir adalah red giant ini red giant tuh itu saya mau ngomong terimakasih banget sama red giant ini ini pokoknya pokoknya ini pelakin yang bener-bener diburu banget semua juta umat semua pokoknya lah semua ini lah pengguna editor lah itu nah kenapa saya berterimakasih banget itu karena disini apa ya unsur-unsur item itu banyak banget mungkin dari kayak visual effect yang tentang vintage kayak misalkan apa ya kayak tv-tv jaman dulu nah ini bisa ditemukan di red giant yang tinggal ketika aja red giant via S efek pasti keluar pokoknya banyak banget nah saya sering banget ngelajian mosen-mosen ini pakai red giant tapi kan balik lagi lah kita gimana caranya apa namanya caranya kita memvisualkan dengan bantuan red giant gitu tapi red giant sendiri sih cukup berat jadi ya mau gak mau butuh spek yang tinggi juga tuh lanjut nah rendering pasti ini tau ada perbedaan dengan CBR dan VBR tapi saya saya tanya dulu VBR saya tanya dulu nih VBR itu apa sih dan CBR perbedaannya ada gak menurut kalian nih penonton? ada 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 gak tau pak guru ada gak? gak tau pak guru masa gak tau mulu CBR masor kita mau apa aduh gak tau nah lanjut aduh 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 ini ya guru aduh ini aja CBR ini lebih ada singkatnya sih CBR itu constant bit rate nah sedangkan VBR itu variable bit rate nah ini agak bingung ya maksudnya saya juga kurang kurang paham juga bukan kurang paham tapi mungkin kurang berdalam lah kurang berdalam lah kurang berdalam lah kurang berdalam tapi saya saya jelaskan secara ini aja secara garis besar aja lah kalau misalkan CBR itu biasanya kita kita kan biasanya memakai CBR karena kita cuma terpatok dengan kualitas video seadanya tapi lebih kalau misalkan kita ingin memvisualkan lebih bagus lagi kita memakai VBR karena kalau misalkan ada kata konstan konstan ya kalau misalkan 20 nih kan ada kalau kita memakai CBR pasti ada kayak ini lah kayak ada MBPS nya kalau kita 10 pasti semuanya bakal 10 kalau misalkan ada footest nih footest bagus nih bit rate nya paling bagus misalkan 50 kita kita mentokan kita mentokan ke 20 pasti itu bakal turun kualitasnya nah sedangkan kalau VBR kita bisa atur atur variabel nya tuh itu lebih enak tapi pasti lebih gede nah tapi ada VBR 1 ada VBR 2 ini makin bingung lagi nah tapi ini makin bingung lagi tapi ini yang saya pelajari itu pasti lebih baik itu yang kedua karena satu yang VBR 1 itu istilahnya itu prosesnya lah prosesnya nah yang kedua itu di apa ya di koreksi lagi baru langsung ke tahap rendering jadi ada 2 kali proses yang VBR 2 gitu tapi terserah apa ya editornya lah mau pakai mana kan ada kebutuhan juga lah gitu mau cepat tapi kuatasnya biasa udah pakai VBR-an dia tapi kalau mau yang lama tapi bagus ya pasti VBR akan lebih berat tuh ya jangan bingung-bingung lagi lah untuk perbedaan CBR dan VBR gitu lebih simple kalau CBR untuk deadline kalau VBR tuh lebih inilah hasilnya maksimal untuk tipus ya sekian dan terimakasih yeay terima kasih oke ya itu tadi penjelasan dari mas Niko tentang topik kita hari itu ini yaitu editing dan efektivitasnya buat temen-temen kalau ada yang mau ditanyakin seputar editing ke mas Niko boleh tulis di kolom chat pertanyaan kita ya udah ada masuk? udah ya itu dari mas Jess ya mas mas Jess KW itu apa ya KW yang bukan asli mas KW 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 bukan asli KW KW bukan asli itu dari mas mas Niko mas Niko perbedaan software KW dan enggak apa mas efektivitas gimana sebut ee itu dari mas mamat mas mamat ya mamat ee sebenernya gampangnya gini kalau misalkan pakai software KW padahal software KW itu kan butuhnya krekan lah gitu nah software KW pasti pasti kita lebih gampang dapet virus itu yang pertama kedua pasti gampang error gitu yang ketiga yang ketiga pasti ee apa ya ee enggak up to date juga pasti kalau misalkan yang secara apa namanya yang gak KW atau original itu kan pasti update secara langsung gitu dan kedua terbebas dari virus itu doang sih jadi aman-aman aja dan juga jarang error gitu pasti kan sering itu kalau misalkan kalau misalkan error itu sebenernya kan baik lagi kita pakai software yang asli atau enggak ya kalau misalkan yang apa namanya yang TOWER jangan ngeluh-ngeluh-ngeluh lah belilah original untuk untuk menghargai yang punya itu sih ada lagi dari mas Jess ini namanya kayak mobil ya kalau pakai aplikasi buat complex video kalau video pakai apa mas ya untuk sebenernya kalau pakai aplikasi buat complex video itu kalau saya sih masih pakai format tapi kalau misalkan saya males kalau bukan mas ya kayak misalkan saya gak punya aplikasi kan saya bisa pindah flat to orang lain atau komputer orang lain mungkin saya kalau misalkan ada ada primer yaudah saya konferensi itu saya kecilin bitrate-nya itu doang sih jadi lebih gampang ada lagi pertanyaan ada lagi tapi saya pakai KW ya sampai sekarang gak apa-apa mas saya ikhlas yaudah mas saya juga ikhlas mas tapi pernah gak sih pakai tadi kan ada premier-nya KW ini pernah gak sih kayak tiba-tiba udah gigit panjang belum di save not respond then to close sebenernya kalau itu masih aman menurut saya karena kan kalau misalkan ada primer ada namanya auto save tapi auto save yang standarnya ada primer itu 15 menit tapi ada shortcut yang bahaya di acet primer kalau gak salah saya ingin saja kontrol W kontrol W kalau gak salah karena biasanya kalau kita ngasih kan kontrol S ini jangan nanti-nanti jangan kontrol W karena itu semua sekuen bakal terlihat dan gak bisa kontrol J maksudnya gak bisa unduh itu selama saya pelajari karena saya pernah waktu itu lagi ngejar deadline buat TV dan itu tiba-tiba ya saya kepencet kontrol W dan semua kapus saya kontrol J atau unduh gak bisa terus itu perasaannya gimana semuanya kapus kayak gitu? ya ngomong jorok langsung sensor langsung langsung ya mau gimana mau nyari disukuin pun juga gak kelihatan dan saya juga masih bingung sih saya kenapa bisa misalkan kayak pencet kontrol itu tiba-tiba hilang gitu tuh ada lagi tanyaan? mas Nico gak mau hijrah nih pake software yang ORI ya sebenernya ada ada banget gak mungkin lah terus-terusan untuk pake yang KW mulu itu doang sih mungkin kalau misalkan untuk yang ORI mungkin saya kebutuhan film karena kalau kebutuhan film ataupun festival lah itu harus minimal karena sadarannya harus ORI kalau misalkan KW itu bakal di cek dan di disk itu gak boleh KW gak boleh KW karena gak ketauan sama orang misalkan bakal di cek dulu gitu makanya kalian-kalian tuh harus pake yang ORI Hei kalau korpornya gak boleh eh kok si yuk lagi nih ya terus gimana mas perasaannya kalau software yang gak original yang BAH JAKAH lah atau JAKAH ini software dipake buat nyari duit juga apa gak takut pasun mas ya ya biasanya bener ya nih saya saya jawabkan kuasa lo gak takut kuasa lo bener pertanyaannya lah siapa yang kuasa 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 nah sebenernya baik lagi lah kalau kita kan pake yang apa namanya yang KW lah pasti kita gak menghargai lah tapi kita kita lebih gak menghargai lagi dimana kita film itu udah masuk festival atau film yang lebar itu tapi kita pake KW tapi ya kita pasti gak mungkin kita belajar itu itu langsung pake O-ring gak mungkin mau gak mau kita pake yang KW bukan bukan menyarankan untuk yang KW tapi kan kita apa ya kita kan dari tahapnya kecil dulu baru ke besar itu ya kecil kecil ya dengar lagi gak? ini nih banyak banyak loh pertanyaannya 50 selamat sore mas Nikoni apa ah haus jadi jadi yang pertama sih kelemahan dulu lah kalau untuk kelemahan pake aduk premier pool selama ini yang saya selama ini kerjakan untuk pake itu apa ya lebih kecil sih kelemahannya apa ya gak ada sih kelemahannya ya dari segi apa ya penyamannya saya nyaman mungkin error sih error error lebih banyak error atau rendering gagal gitu itu sih lebih kebanyakan error doang sih nah kalau untuk keunggulan pasti banyak pertama keunggulan dari segi apa ya plugin atau template itu pasti orang-orang di luar sana mengediakan kayak berbagai fasilitas template atau plugin sih gitu tapi yang sering apa ya yang sering tektokan pasti ke aduk premier ya pasti ada tapi yang saya sering jumpa itu pasti seringnya aduk premier gitu kok masih banyak pertanyaannya mungkin ada 100 lah gue buat nih banyak banget mas ini dari Wahyu Proto mas tanya dong apakah masih ada yang pake format selan MP4 wah ada mas jangan salah mas apa Tom contoh kalau format gini kalau misalkan format mp4 ada kayak mp3 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 3G oh kalau misalkan untuk format selan mp4 itu kayak apa ada avi ada mov banyak sih kalau misalkan mp4 kan lebih ke arah standar standar kualitas video lah untuk video biasa nah kalau misalkan ditanya di luar mp4 pasti banyak kayak avi avi tuh menurut saya paling gede lah tapi ini kegunaan ini ya kegunaan efek ya kegunaan efek tapi itu sekali sekali render dengan avi itu makannya banget storage banget sih banyak banget ya misalkan saya pernah pernah ngerjain opening ya 10 detik aja lah itu pernah storage itu sekitar 60 ampe 70 giga itu 10 detik doang sih nah itu mau gak apa-apa tapi ada nama lainnya ada nama lainnya itu ini ada compress nah itu yang membantu kita sebagai visual effect gitu yuk ayo ada lagi dari mas Jumain freelance masiko kalau kau press video ke DVD pakai aplikasi apa DVD paling mungkin kalau saya pakai apa ya dari DVD mungkin kalau saya sama ini kan saya jarang banget kan dari DVD ke apa ya eh dari video ke DVD mungkin pakai burning gitu model-model kayak ini model-model kayak fotokopia sih tapi kalau misal kayak gitu juga ini sih apa namanya cuma sedikit lah kapasitasnya mau gak mau harus dibagi part-part gitu nanti baru di extract jadi satu gitu karena kan DVD penyimpanannya penyimpanannya si kecil sih gitu jarang banget sekarang jual DVD mungkin lebih kayak 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 cloud gitu penyimpanan kayak gitu atau misalkan flashdisk harddisk gitu tapi kan apa ya DVD masih dibutuhkan juga sih itu untuk pemutaran screen film ya lanjutnya ada lagi kalau buat coloring patepannya apa ya mas apa sudah harus brief dari sebelum syuting ya padahal kalau misalkan dari coloring itu kita lebih tepatnya ngomong apa ya ngomong ngobrol sama di OP dulu karena di OP kan paham betul juga dalam tentang pencahayaan nah mau gak mau harus juga juga ikut gitu karena takut kalau misalkan di OP itu apa mengambil video terlalu over ataupun under ataupun ada shadow yang kurang atau apapun itu nah itu bakal bagian colorasi itu bakal keulahan sih gitu harus brief brief banget sih semuanya harus di brief tapi ada kalah seingat saya itu kalau rehearsal itu editor sama saudara gak boleh gak boleh ikut maksudnya gak boleh ketemuan kalau saudara saudara aja gitu karena ada apa ya ada apa ya pokoknya kalau saudara editor ikut dalam rehearsal itu bakal berantem karena kotaknya beradu mulu gitu makanya kalau rehearsal itu jangan ikut editornya mending diem aja lah di rumah sambil ngudur ngopi ngapapun ini nginum apa kayak gitu di rumah aja udah lu mau ngasih apa? paji ini dari Niko memang go go tipsnya dong mas Niko biar ngedit gak nunggu mood apalagi bang Ula nunggu mood banget buat ngedit nih kalau misalkan nunggu mood itu salah besar sih gimana ya kita balik lagi lah ganti mindset kita lah kita kita yang merubah mood itu sendiri jangan nunggu mood itu dateng itu sih sebenernya simpel ya emang lah kita pekerja seni ya semuanya bukan editor doang yang mau nunggu mood itu balik lagi gitu jadi kayak seneng gitu bukan editor doang tapi kan kayak misalkan pekerja lain kayak misalkan pelukis ataupun graphic design ataupun apapun itu yang berhubungan dengan seni tapi pasti ada kalanya tuh mood itu ilang-ilang tapi gimana cara kita sebagai profesional kita harus mengembalikan mood itu sendiri gak bisa menundur toh itu mas udah saya jawab mas ini banyak banget ya pertanyaan Assalamualaikum mas saya jauh dari jauh hari dari Cikoko saya kalo ngedit suka agak bimu dan males gitu mas apakah ada tips tips untuk orang-orang agar senengah dalam ngedit video sebenernya kalo apa ya kalo tips dari saya kalo tips dari saya itu pertama ya kalo misalkan males itu mungkin butuh istirahat dulu ya istirahat dulu kalo bener-bener istirahat mungkin ya kalo gak tidur atau apalah maksa nah habis itu lanjut lagi lah terus kalo misalkan apa ya kalo udah gak males baru lanjut lagi tapi kita kita apa namanya kita pisahin jam kita untuk efektifnya di selama jam yang efektif untuk tidur serahat gitu gak boleh di apa ya dipaksakan lah kecuali untuk kerjaan mau gak mau kita harus paksain oke ya pertanyaan semua sudah dijawab ya ada sekitar 150 pertanyaan ya mantap ya kan sudah dijawab dengan dan ya tepatlah oke makasih Mas Niko udah melakukan waktunya di Colorful Class pada hari ini salam sukses tagline dulu dong colorful class mantap ah mantap ah mantap ya terima kasih ya terima kasih terima kasih blue class selamat menikmati